Halo semua selamat datang di channel ini kali ini coba kita review and track ya sebuah DAW yang saya lihat sudah lama warawiri di Google Play ya dan banyak tutorialnya di YouTube ini tapi dari handphone ini saya coba dari laptop ini semua terinspirasi dari bincang-bincang saya dengan Mas Dian dari Malang ya ya kita lihat tampilannya minimalis sekali ya sampel rate saya 512 ya ini ini low latency low latency bufferingnya low jadi tidak berhasil masuk suara gitar lalu kita coba cek VSD nya ada dimana menunya ini karena masih blind test ya jadi masih meraba-raba mana menu ternyata ada di sini ini dia sudah mulai scan VSD kita coba rekam audio gitarnya ini VSD bawaannya hand track ya ada apa coba kita lihat wah organ Collapse tiga ya tidak bunyi nah ini step sequencer nya kita disuruh ngebatik ini di sini nah ini ada juga VSD bawaannya hand track nah ini kayaknya bisa di add folder ya ditambahkan VSD ke VSD lain kita coba ditambahkan kita add nanti kita coba lihat apakah laptop saya yang kapasitasnya terbatas ini mampu mengangkat atau VSD itu dapat bekerja di laptop saya ini spek laptop saya saya sudah tambahkan VSD nya saya sudah tambahkan 6GB tapi yang usable cuman 2 this is the drummer coba kita tes bisa nggak drag and drop nya nah ini sistemnya mulai menjerit nih ini not enough memory ini not enough memory ini bisa drag and drop cuman kita denger suaranya seperti apa sih ini biar oh malah keluar surah Piano coba kita panggil kembali ini menggunakan EasyDrummer-nya di EasyDrummer ada tampilan CPU usage ya tidak bisa drag and drop jadi saya coba siasati ya pakai drag MIDI song blog-nya EasyDrummer nanti coba saya cari cara bagaimana suara drum ini bisa direkam oleh N-Track pertama-tama kita masukkan abah-abah count-in ya ada sinyal tapi wave-nya tidak ada berarti ini gagal kita dari sini icon speaker-nya track kita send ke track2 kita lihat apakah ada wave yang bakal masuk ada sinyal iya ada berhasil ya masuk sinyalnya sinyal drum yang saya suka ini dia bisa dimarker ya dan markernya sesuai dengan angka yang ada di EasyDrummer nah ini saya suka jadi kita bisa mark untuk intro verse solo chorus dan sebagainya sekarang kita coba ekam input bitar ini selesai kita coba duplikat ini mixer coba kita pen kiri kanan ini mixer coba kita pen kiri kanan selamat menikmati selamat menikmati oke kita cek di mixernya nah ternyata ada plug-in plug-in bawaan dari N-Track ini lumayan cukup bagus plug-in-plugin bawaan N-Track yang cukup banyak lumayan lengkap nah ini saya sudah selesai membuat kerekaman sebanyak 8 track coba kita lihat hasilnya seperti apa ini ini sudah bisa membaca nudi plug-in beberapa plug-in ya cuma dikarenakan sistem saya yang kurang puni jadi ada beberapa plug-in itu tidak bisa dimainkan semaksimal mungkin saya tidak menemukan menu mastering di diawi ini jadi ini lagu hanya di mix down saja sebuah lagu yang masih ingin saya ingat di kepala ini saya ciptakan sekitar tahun 97 ya di era boomingnya British Pop ya mari kita dengarkan bersama terima kasih sudah berkunjung di channel ini semoga blind review ini bisa menambah wawasan kita salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton